Saudara Komisi Pemilihan Umum Sore ini menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Ketua KPU Hashim Ashari mengatakan pendetapan Capres-Cowapres itu bakal diumumkan usai KPU melakukan rapat pleno secara tertutup. Pendetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 dilakukan pada sore tadi saudara, 13 November 2023 pukul 3 sore sampai dengan selesai di media senter KPU. Sebelumnya Ketua KPU RI Hashim Ashari melakukan penetapan daftar calon tetap DCT pasangan Capres-Cowapres 2024 dengan mekanisme rapat pleno penetapan secara internal terlebih dahulu. Kemudian diumumkan ke publik usai rapat pleno tertutup dan esok hari saudara selasa 14 November akan dilakukan pengundian nomor urut bagi paslon Capres-Cowapres. Penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Setelah kegiatan hari ini menurut undang-undang pemilu, dilanjutkan pada hari berikutnya esok hari, hari selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden, wakil presiden, peserta pemilu 2024. Aliansi Penyelamat Konstitusi APK berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Senin siang. Masa aksi unjuk rasa menuntut dan mendesak KPU untuk mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Diketahui saudara, hari ini KPU menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk maju ke ajang Pilpres 2024. Masa demonstrasi menilai proses pencalonan Prabowo Gibran sebagai pasangan capres-cawapres cacat secara formil, etika, dan moral lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU. Sampai jumpa di video selanjutnya.